Intro Dalam episode kali ini, Trendeverse menampilkan bisnis kuliner yang serba keju dari seorang anak muda yang kreatif dan suka berinovasi. Dialah Vicky Kurniawan. Halo, nama aku Vicky Kurniawan. Aku co-founder and business director of Kibo Cheese. PT. Saya Daya Kibono, Santara. Kepikiran berwira usaha sebenarnya sih udah lama banget. Dari zaman sekolah, pas SMA, pas kuliah, itu juga aku udah mulai usaha. Tapi memang yang benar-benar aku terjun untuk full time, menurut saya usaha aku sendiri ini kurang lebih baru 2 tahun terakhir. Satu potongan kecil Kibo Cheesecake harganya Rp 30.000 hingga Rp 35.000, tergantung rasa yang dipilih. Dan untuk satu kue dibanderol dengan harga Rp 180.000 hingga Rp 185.000. Sebenarnya kalau aku mulai, mulai itu di akhir tahun 2016. Cuma kalau ngomong-ngomong soal brand tab, trial and error-nya itu sebenarnya udah dari pertengahan atau mungkin awal tahun 2016. Nah, dari nemuin ngeracik resep-resep yang sesuai, yang memang disukain, sampai akhirnya benar-benar klik ketemu, itu kurang lebih selama 6 bulanan lah. Dan once aku lakuin trial and error, akhirnya disitu aku bisa nemuin resep yang pas, dan disitu aku coba beraniin untuk launching ini ke pasar. Kibo Cheesecake menyediakan aneka rasa yang menggoda, diantaranya original melty cheese, matcha, strawberry, coklat, dan salted egg. Tak seperti kue lainnya, Vicky Kurniawan berkreasi dengan memberikan sentuhan 3 layer dalam setiap kue, yaitu sponge cake, cream cheese, dan soft shuffle. Rasanya, alamak, pasti akan menggoyang lidah, karena satu gigitan, cream cheese-nya langsung meleleh di mulut. Hmm, yummy! Nah, sekarang aku pengen cerita-cerita, sedikit tentang produk-produk yang dari Kibo Cheese, itu ada apa aja sih? Nah, kalau buat produknya Kibo Cheese sendiri, ini yang paling pertama banget, yang kita buat, ini yang benar-benar kue paling signature-nya kita, itu ada namanya Molten Cheesecake. Jadi, Molten Cheesecake ini, dia sebenarnya Japanese Cheesecake, yang teksturnya itu fluffy banget, tapi ada sensasi molten di dalam kuenya. Ini pertama kali banget, waktu itu aku launching produk ini, akhir tahun 2016, pertama kali aku jual online. Nah, dari situ, baru kita develop lagi, versi yang kecilnya, karena, pas kita buka di mal, ternyata permintaan dari customer itu, banyak yang versi pengen makan cepet, kayak di mal, makan yang little bite-nya lah. dari kelebihannya Kibo Cheese sendiri ini, sebenarnya, kita tetap mengusung tema Japanese Cheesecake. jadi, kita pengen banget, sebenarnya bisa, ngebawa uniknya, konsep Japanese Cheesecake, yang memang pada dasarnya, Japanese Cheesecake itu, suka punya karakter yang lembut. Terus, kedua, kita tambahin sensasi terbaru, yaitu, sensasi molten di dalamnya. Jadi, buat teman-teman, atau mungkin buat para customer, yang makan Kibo Cheese ini, dia bisa dapetin, dua sensasi sekaligus. So guys, this is very very recommended. Say goodbye, to another mainstream cheesecake. sub indo by broth3rmax